Halo Sobat Tapu, balik lagi di channel kita Tapu Brothers Nah, kita udah lebih dari 2 minggu ya belum sempet update Untuk Tapu Reports yang terbaru, yaitu report-report tentang deck meta Di set 5 ini, karena ada gym battle Cuman, sorry banget, banyak banget turninya di akhir bulan Juli Jadi kita masih belum sempet update Nah, hari ini kita mau update akhirnya Tapu Reports per Juli 2020 Di mana kita bakal cek perkembangan metanya seperti apa Perubahannya juga dari yang kemarin terakhir kita report, yaitu tanggal 16 Juli Sebelumnya kita bakal recap dulu Jadi di tanggal 16 Juli itu, itu banyak didominasi deck-deck set 4 ya Release date itu 10 Juli, jadi baru seminggu setelah release date Nah, untuk set 5-nya, memang dominasinya oleh Blasevalon ya Jadi, Baby Blasevalon itu deck yang sangat mendominasi di tanggal 16 Juli itu Lalu diikuti juga ada Resizard, sama untuk runner-up-nya ada Malamar, Zapdos, Picaron, Zoro varian Dan juga ada ADP variannya Nah, untuk shifting-nya seperti apa sih metanya kita mau lihat Dari 16 Juli ke akhir Juli ya, 31 Juli, terus sekitar 15 hari Berarti sekitar 2 mingguan Nah, berubahnya adalah seperti ini Jadi, untuk champion-nya, bukan Blasevalon lagi yang mendominasi Melainkan Malamar varian Nah, Malamar varian sendiri itu memang ada berbagai macam ya Jadi, ada yang bawa Mewtree Ada yang bawa Trevor Nandas Noir Genggar Mimikyu Ataupun yang bawa semuanya itu Plus, misalnya Latios GX Untuk matiin GX-nya ADP Lalu, ada juga yang bawa Garton Giratina Yang bisa one-hit ADP dengan Giratina nyetik 10 ke bench ADP Lalu, ditambah choice band Attack-nya jadi 270 ya ADP sendiri memang salah satu deck yang masih ditakuti ya Terutama oleh deck-deck non-GX Mungkin dengan pengecualian Blasevalon Karena Blasevalon sendiri bisa one-hit ADP Butuh, walaupun butuh 6 energy Tapi, kekuatan draw dari Blasevalon sendiri sangat cepat Jadi, bisa dengan mudah dapetin 6 energy di tangan Pakai 2 batu api aja udah 8 Lalu, diikuti juga ada Resizat dan Picarom ya Resizat sendiri itu juga cukup stabil Dengan masih adanya Kiawe Kalau Picarom itu memang setup-nya cepat sekali Jadi, nggak diragukan itu cukup konsisten bisa topping ya Picarom Dari set 5 yang bisa ngebuff seperti Diancy Jadi, nambahin Attack-Zigard GX itu 20 Lalu, ada juga Excadrill yang dengan 1 energy bisa one-hit Picarom Untuk ADP varian sendiri sebenarnya lumayan banyak Jadi, ada ADP Spiritomb, ada ADP Bird Ada juga ADP Quagsire Naganadel yang gue pernah pakai juga Dan juga ada ADP Keldeo yang lebih banyak ya ADP itu 3 energy dia bisa ngecas ke belakang Dan lebih sering di-pair up dengan Keldeo yang anti-GX Cukup menarik deck-nya Dan bisa lebih mudah melawan deck-deck non-GX Terutama karena bisa ngambil price-nya lebih cepat Nah, untuk meng-counter deck-deck ADP ini Terutama tipe Fairy itu masih bisa menghadapi ADP ya Jadi, bisa dilihat di sini ada juga Gardevoir GX Yang menjadi champion Jadi, ADP itu kena weakness Akhirnya, Gardevoir bisa menjadi champion Gardevoir ini juga mirip sama Zoro varian Jadi, dapet additional firepower dari Persian GX Dimana kalau misalnya ada Pokemon GX-nya mati Mereka bisa ngambil 2 kartu apa aja ya Jadi, bisa ngambil Mei Terus ngambil Rare Candy Ngambil Pokemon Gardevoir-nya jadi berubah lagi Dan ngambil energy Cepet banget setup-nya untuk Gardevoir GX Jadi, itu bisa menjadi salah satu deck yang kalian boleh coba Untuk lain-lainnya masih ada juga seperti Gardeon, Weezing Spread yang dipakai teman kita Brothers kita, Bro Yason Terus ada juga beberapa deck dari set 4 dan set-set sebelumnya Seperti Ho-O GX, Rayquaza, ataupun Hupa ya Nah, Hupa disini juga menarik Karena Hupa bukan berarti Hupa Control Yang biasa menggunakan lagi gas Tapi, ada yang pakai Hupa Darkbox ya Jadi, Hupa dengan Alolan Persian GX Yang anti-Tech Team Anti-Energy Special Jadi, cukup menarik untuk dicoba Terutama untuk melawan Tech Team Mereka pasti kewalahan Tapi, bisa Mereka bisa pakai Power Plant sih Ataupun bisa pakai KLDO tembus ya Hupanya Jadi, melawan ADP KLDO rasanya cukup sulit Memakai deck tersebut Lalu, kita lanjut ke Runner Up Disini Runner Up-nya Malamar dan Blas Evalon terbalik ya Jadi, kalau di Champion tadi Malamar varian lebih banyak Di Runner Up itu Lebih banyak Blas Evalon Terus, diikuti Malamar varian lagi ADP Dan, sisanya lumayan sama ya Jadi, ADP Resizard dan Tikarom Lalu, juga yang menarik Disini ada Darkbox Jadi, Darkbox itu Di Champion-nya lebih banyak Dibanding Zapdos sama Zoro Tapi, kalau di Runner Up Cukup konsisten si Darkbox ini ya Menjadi Runner Up Dan juga Zoro varian juga lebih konsisten Di Menjadi Runner Up Dibanding Champion Jadi, kalau misalnya kalian Belum ada budget Untuk update deck kalian ke Set 5 Upgrade yang cocok Itu bisa memakai Malamar varian ya Karena Malamar kan udah ada di set-set sebelumnya Core-nya tinggal tambah-tambah beberapa kartu Ataupun kalian bisa pakai juga Zoro varian Atau, kalian bisa pakai Ziggard yang tadi Tentunya ya Karena Ziggard ini cukup menarik ya Deck-nya dan cukup powerful Kita akan bikin deck profilnya Jadi, kalian tunggu aja di channel kita Tapu Brothers Lalu, disini juga kalian lihat Ada Lucario Melmetal Yang Sepertinya belum kelihatan menjadi Champion disini Tapi, Lucario Melmetal itu Ada beberapa kali menjadi Runner Up ya Jadi, ini deck yang Mengkontrol permainan Dimana dia bisa mengurangi damage dari musuh Sebanyak 30 Plus Panci Jadi, bisa mengurangi damage sebanyak 60 Lalu, disini kalian juga lihat Ada Fossil Yang tidak ada di bagian Champion Fossil ini memang kita udah pernah bahas Di video kita sebelumnya Sebelum set 5 release Dan memang cukup menarik ya Gameplay-nya Namun, mungkin gameplay-nya agak sulit Jadi, kurang diminati ya Dibanding deck-deck meta lainnya ya Tapi, Fossil ini memang deck anti-meta Yang worth it Untuk kalian coba sih Sebenarnya menurut kita Next, kita juga mau deep dive Dari Geographical Usage Jadi, untuk beberapa deck Contoh Blasevalon Dan Darkbox Cukup rata ya Jadi, nggak cuma Jakarta doang yang banyak Tapi, kalau untuk Blasevalon Ternyata banyak juga dipakai di Surabaya dan Bandung Jadi, data ini include Champion Dan Runner Up saja Jadi, sesuai data yang sebelumnya Total Tapi, kita breakdown Per wilayah Kenapa Surabaya, Bandung, dan Jakarta? Karena 3 wilayah inilah yang mendominasi Leaderboard sekarang Jadi, bisa dibilang Leaderboard Di Pokemon kita Didominasi oleh 3 wilayah ini Jadi, cukup merepresentasikan meta Nah, untuk Darkbox malah lebih terbalik Jadi, Darkbox sendiri itu Lebih banyak dipakai di Surabaya Jadi, Champion dan Runner Upnya Banyak sekali di Surabaya Dibandingin Jakarta sama Bandung Kalau Malamar dan ADP Itu beda Jadi, masih lebih banyak yang pakai Di Jakarta Untuk Malamar dan ADP varian Memang di Jakarta Turnier lebih banyak Makanya mungkin Keliatannya seperti Jakarta Banyak sekali yang pakai Persentasenya Tapi, bisa juga dibilang Karena di Surabaya Dan Bandung itu Lebih didominasi oleh Blasevalon dan Darkbox Lalu, kalau kalian bertanya-tanya Kenapa sih? Resizer dan Picarom Nggak ada breakdown-nya lagi Karena Resizer dan Picarom itu Sekitar 90% kurang lebih Ada dipakai di Jakarta Nah, sekian video dari kita Untuk Tapu Reports Nanti kita bakal update lagi Di bulan Agustus Dan, if you like this video Jangan lupa komen Like Dan tentunya subscribe Untuk update dari Tapu Reports kita Thank you for watching And see you next time Bye